Wahyu, Pasal 1 Kitab ini mengungkapkan beberapa hal yang tidak lama lagi akan terjadi dalam kehidupan Yesus Kristus. Allah mengizinkan dia menyatakan segala perkara ini kepada hambanya, Yohanes, dalam suatu penglihatan. Lalu disuruhnya seorang malaika dari surga menjelaskan arti penglihatan itu. Yohanes menuliskan semuanya, yaitu firman Allah dan Yesus Kristus, serta segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya. Bila saudara-saudara membacakan nubuat ini di hadapan jemaat, saudara akan mendapat berkat istimewa dari Tuhan. Orang-orang yang mendengarkannya ketika dibacakan dan melakukan apa yang dikatakan di dalamnya juga akan diberkati. Karena sudah hampir tiba saatnya semua perkara ini digenapi. Dari Yohanes Kepada ketujuh jemaat di Turki Sahabat-sahabat yang saya kasihi Semoga saudara memiliki kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah yang ada sekarang, dahulu maupun yang akan datang. Juga dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Dan dari Yesus Kristus yang dengan setia menyatakan semua kebenaran kepada kita. Dialah yang mula-mula sekali bangkit dari antara orang mati dan yang tidak akan mati lagi. Dialah yang jauh lebih besar daripada raja manapun di seluruh permukaan bumi. Segala puji bagi dia yang selalu mengasihi kita dan yang melepaskan kita dari dosa kita dengan mencurahkan darahnya bagi kita. Ia telah menghimpunkan kita dalam kerajaannya dan menjadikan kita imam-imam Allah Bapanya. Muliakanlah dia selama-lamanya. Ia memerintah untuk selama-lamanya. Amin Lihatlah, ia datang dengan dikelilingi awan dan setiap mata akan melihat dia. Ya, juga orang-orang yang telah menikam dia. Dan pada waktu ia datang, bangsa-bangsa akan meratap dalam kesedihan dan ketakutan. Ya, jadilah demikian. Amin Akulah A dan Z, awal dan akhir semua perkara. Firman Tuhan Allah, yaitu Tuhan yang maha kuasa, yang ada sekarang, dahulu, maupun yang akan datang. Yang menulis surat ini kepada saudara ialah saya, Yohanes, seorang saudara seiman yang bersama-sama dengan saudara, menderita demi Tuhan kita. Saya juga beroleh kesabaran yang dikaruniakan oleh Yesus. Dan kita akan sama-sama memiliki kerajaannya. Saya berada dalam pengasingan di pulau Patmos karena mengabarkan firman Allah dan karena menceritakan apa yang saya ketahui tentang Yesus Kristus. Penglihatan Yohanes Hari itu adalah hari Tuhan dan saya sedang beribadat ketika tiba-tiba terdengar suatu suara yang nyaring di belakang saya, suatu suara seperti bunyi sangka kala. Katanya Akulah A dan Z, yang pertama dan yang penghabisan. Kemudian saya mendengar dia berkata Tuliskanlah segala sesuatu yang kau lihat, lalu kirimkan suratmu itu kepada ketujuh jemaah di Turki. Jemaah di Efesus, Semirna, Pergamos, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laudikia. Ketika saya berpaling hendak melihat siapa yang berbicara itu, saya melihat tujuh kaki, dian dari emas. Dan di tengah-tengahnya tampak seseorang yang serupa dengan Yesus, yang menyebut dirinya anak manusia. Ia memakai jubah panjang dan sabuk emas menyelang di dadanya. Rambutnya putih seperti bulu domba atau saljo, dan matanya menembus seperti nyala api. Kakinya seperti tembaga yang berkilau-kilauan, dan suaranya gemuruh seperti gelombang menghantam pantai. Tangan kanannya memegang tujuh bintang, dan di mulutnya terdapat sebilah pedang bermata dua yang tajam. Dan wajahnya bersinar seperti matahari yang sangat terik. Ketika saya melihat dia, saya tersungkur pada kakinya, seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya ke atas saya, lalu berkata, Janganlah takut, walaupun aku yang pertama dan yang terakhir dan yang hidup, yang telah mati. Tetapi kemudian bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Aku memiliki kunci neraka dan maut. Tuliskan apa yang baru kau lihat, dan apa yang akan segera diperlihatkan kepadamu. Inilah arti ketujuh bintang yang kau lihat dalam tangan kananku, dan ketujuh kaki dian emas. Ketujuh bintang adalah pemimpin-pemimpin ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian adalah jemaat-jemaatnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.